Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Kejaksaan Negeri Cimahi memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana berbagai kejahatan periode September 2017 hingga Maret 2018 di halaman kantor Kejari Cimahi di kawasan Sangkur yang Cimahi pada Rabu Siang. Pemusnahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hilangnya barang bukti dan sudah berkekuatan hukum tetap. Berbagai jenis barang bukti kejahatan mulai dari uang palsu senilai 1 juta rupiah, pecahan 100 ribu rupiah, 127 lembar pecahan 50 ribu rupiah, sabu 16 gram, ganja 7 gram, dan kosmetik palsu siap edar dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Cimahi Rabu Siang. Pemusnahan yang dilakukan di halaman kantor Kejari Cimahi di kawasan Sangkur yang kota Cimahi dengan cara dibakar. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Harjo, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari 60 kasus periode September 2017 hingga Maret 2018. 60 peranggara dari narkoba mulai dari bulan September 2017 sampai dengan Februari 2018. Dengan jumlah untuk obat-obatan 4.067 tablet atau butir, narkotika berupa sabu seberat, 16,82,434 gram, ganja seberat 671,8153 gram. Uang palsu 1 juta rupiah, pecahan 100 ribu, dan pecahan 100 ribu, 670 lembar. Pemusnahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hilangnya barang bukti dan sudah berkekuatan hukum tetap.